Halo teman-teman WK Kembali lagi bersama podcast Kin Ari Bersama saya Kin Dan saya Ari Mas Ari, hari ini kita kedatangan Lila Lila Mantan kekasihku Iya Ya halo apa kabar Lila Halo Sebelum kita mulai perbincangan Perbincangan mungkin perkenalan dulu kali ya Dari yang belakang dulu kan Yang dituain dulu deh Yang dituain dulu deh Silahkan duluan mas Ada Dharma saya di keyboard Ini yang pake baju hijau Siapa namanya mas? Vokalis barunya Lila Mas Ari Wahab Buka Beda Yang belakang Halo saya Fahre Mas Fahre Halo saya Divi Nidram Oh iya semuanya Satu lagi sebenarnya mas Ari nih Iya Satu lagi Gak ada kok Deniz lagi gak adir lagi beralangan Oh lagi beralangan Mas Deniz satu lagi Lagi halangan Oke Lila ini ada wajah baru nih Lila setelah beberapa tahun Gimana 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 Ada substitution kayaknya nih ada substitution gitu Mas Aryo Mungkin yang bisa dijelasin gak sih Seperti apa nih proses akhirnya mas Aryo ini gabung ke Lila Mas Aryo ini Mas Aryo ini Mas Aryo ini sih cepet banget sebenernya sih Dari awal banget dihubungin Habis itu kita ketemu Habis itu trial nyoba-nyoba lagu di OSPAC Di OSPAC bulur suruh masuk lu Masih ada ya OSPAC ya Masih Cuman OSPAC Ben Ya OSPAC Ben lebih aman lah ya Mas Arya emang Gak ada Kerjaan gabung gitu mas Maksudnya Gak ada Orang lain nih Yang ada mas Arya doang nih Salah tutup Sampernya Lila jatuh cinta sama suaranya mas Aryo Gak juga sebenernya Tapi emang banyak pertanyaan sih Meskin kayak Kenapa gak bikin audisi Oh Karena kan Mungkin banyak orang juga yang kayak Pengen 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 nyoba kesempatan gitu kan Jadi Dan memang Jalan nya enggak sih Tapi kalo memang hari itu Kita memang gak ketemu Aryo Kemungkinan kita bikin audisi sih Oke Maka kebetulan hari itu Pada saat Naga mutusin cabut Awal tahun 2020 itu Kita kayak langsungnya nyari Waduh siapa ya ganti vokalistnya Si Lila nih si Naga nih Gantinya si Naga Terus akhirnya kebetulan Ingat Si Aryo ini kan dulu Salah satu Peserta di Ajang mencarian bakat The Voice ya The Voice kan nih Oh Ya The Voice terus Finalist tadi nih Gakul nih Serius Gendacil 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 Dan Udah ternyata Jalan-jalan coba saja cocok Mas Aryo itu Langsung terima gitu Maksudnya Eeeeee kayaknya takut banget Master Sam juga takut banget kayaknya nyebutin ada apa sih old school banget kayaknya ada beban banget sih nyebutin gitu gak apa sih sebenernya masih dikontrak iya kalo nyampusin mah gak bakalan league masih dikontrak sama label lain sana tadinya emang awalnya mikir setelah ikut The Boss itu bakalan karirnya akan solo nih sama temen-temen seangkatan gitu kan 2016 setelah dihubungin sama Pare itu langsung buyar karena memang dari dulu tuh udah ngikutin nila banget dari jaman SMP mungkin mereka udah ngeband saya masih sekolah wah gak bagus-bagusin nih bagus-bagusin nih mas Arya pengen ditanggung pas dia bilang waktu itu telepon Pare emang dari dulu ngikutin nila banget masuknya langsung kesitu kayaknya aduh jangan-jangan konspirasi ada janjian ya kan daripada solo ribet ya kan udah juangnya udah ngomong gila aja deh kalo ngeband kan berbagi mas Arya kalo solo kan sendiri masuk kantong sendiri itu udah ada perbicaraan sih kita bisa gak lebih mikir kesitu sih singkatnya mungkin karena memang dari dulu udah suka sama Lila jadi gak berpikir terlalu banyak untuk join sama mereka ini salah satu pilihan terbaik dalam karir-karirku sih mas derma sama mas dia mungkin setuju langsung setuju juga sama pilihan mas Farai atau memang sepakat sama sama justru kita ngobrol tuh pas terakhir anggaplah terakhir meeting sama naga nah Farai nunjukkin oh ya keren juga nih kita udah ngobrol ada ini juga waktu itu suka sama-sama suka jadi ada tanda si naga mau keluar mas Farai udah nyiapin nih udah udah keluar udah keluar udah keluar tadi kan dibilang udah abis meeting terakhir sama naga ada denis juga ini naga sama denis kenapa sih dan si ini awalnya kan seberasanya bertiga tau nya itu si warna gak bilang kalo nyuruh Arya nyanyi yuk cobain dong satu lagu Lila si Arya tuh udah berlepas tanpapun cobain lagu Lila wah keren nih langsung jaduh cinta berarti memang ada naga juga ikut juga memutuskan engga itu cocoknya kenapa mas Darma cocoknya sama suaranya mas Arya kenapa sama dengan naga kah atau justru berbeda atau cocok nyanyi lagunya Lila kalo menurut pendapat gua sih wah kayaknya Lila bakal naik kelas nih kalo punya vokal starter kayak gini lebih keren lah mudah-mudahan lebih ke arah situ wah keren nih ada distorsinya suaranya lebih low lagi naga kan low mas Arya kayaknya lebih low nih lebih keren dan harapannya lebih kesitu sih tidak ada masalah ya ketika ditawarin lah mas Arya langsung oke dan Lila kita nyamperin dia dulu luangat dulu ketemu di Jakarta di Jakarta Karena pemikiran itu justru bakal menghambat adaptasi sama anak aku Jadi aku gak terlalu mikirin akan membawa beban seberat itu Jadi aku jalan aja sama anak Ternyata tidak seberat yang dipikirkan Itu loh teman-teman dari Lila ngebantu banget untuk bisa ngeblend sama mereka gimana caranya Aku bukan merasa menjadi orang yang baru Aku termasuk dengan perjalanan 15 tahun Lila Jadi aku sekarang malah bukan merasa orang yang baru gabung nih Jadi sekarang udah merasa kita jalan dari dulu Jadi kebawa tua Kebawa tua gak apa-apa Oh enggak gak balikannya kita yang dari muda ya Lebih positif Gak mau dibilang tua Pak Suari AC nya kecilin dulu Iya dia romatik nih emang Kadangnya kecilinan Sempurut dia Tapi biasanya gini Mas Aryo Banyak penggemar Terutama Lila Ada gak sih yang udah banding-bandingin dengan vokalis pertama Oh banyak banyak Itu kan teman-teman fans Lila itu sebetulnya dilaku Nah itu juga salah satu yang Mas Ginda dibilang ada beban berat gak Sebenarnya beban beratnya lebih ke Gimana caranya aku membawa sosok Aryo ke Lila Dan bagaimana caranya aku paling gak diterima sama circle terdekat Lila Yaku fansnya Lila sendiri Lila ku Itu yang pertama kali kepikiran gimana membangun sosok untuk bisa disukai sama mereka Sebenarnya itu beban Cuma setelah berjalan seperti yang aku bilang Ternyata gak sesusah yang aku pikirin Ternyata mereka juga Aku thanks banget Mereka welcome banget Justru mereka juga membantu banget Membangun kepercayaan diri aku untuk Bisa berada selevel nih sama Lila sekarang Nah dari dunanya sendiri untuk Merubah branding gitu Dari naga sampai ke Aryo itu Seperti apa sih Maksudnya perjuangannya gitu Karena Ya Mereka juga ya Kalian tau juga lah Maksudnya posisi naga Sampai akhirnya Melekat banget nih Di seluruh masyarakat gitu Nah ya naga memang Ya 14 tahun nih waktu itu 14 tahun perjalanannya Lila itu Memang dengan naga gitu Memang sesuatu yang kayak memang Rasa-rasanya akan sulit gitu Mas Hari Mas Ginda Misalnya kita ganti vokalis Ini kayak gimana ya Ada sih kayak Kaya pemikiran Wah ini bakal susah nih Karena orang ya taunya Lila ya naga Iya Tapi Tapi Setelah gue pikir lagi Ternyata enggak sih Ternyata memang orang Orang itu Dekat dengan Lila itu Sebenarnya dengan lagunya gitu Orang-orang Orang itu Dekat dengan lagunya gitu Jadi Ya itu salah satu alasan Yang kayak kita gak Gak pernah takut sih Mau siapapun Dan vokalisnya nanti Asalnya Asalnya dia memang Memang Apa namanya Solid sama kita Ya kita rasa Kita setuju untuk Merasa kalau ini Gak akan Ada masalah gitu Ternyata Aman-aman aja sih Ya memang adaptasi pasti Apalagi Aryo yang Tapi Aryo kan juga Bukan orang yang baru banget gitu Di industri dia juga udah Udah punya Banyak pengalaman gitu Walaupun Versinya dia Sebagai seorang Solowis gitu Penyanyi solo Bukan sebagai penyanyi band gitu Tapi Ya ternyata Pas jalan ternyata Aryo juga Bisa-bisa aja tuh Nge-band Iya Aku disuruh Nyobain Dua lagu lila Cobain Situ lah Aku Menyimpan Pelet-pelet Supaya bisa Jadi ternyata Mas Aryo Mas Aryo nyobain Mas Aryo nyobain Di sini nih Beletnya Jadi kalau Dia lagi nyanyi Orang ngeliatin Oh, kan nih Gitu Abang bisa aja Bisa main bulu perindu nih Iya Mani Gajah Mani Gajah Mani Gajah Mani Gajah Dihana Dihana Jadi selama ini Tadi Mas Kace Mas Kace Mas Kace Mas Kace Manajernya Lila nih Sempet ceritanya Mas Aryo ini Lagi jalan 3 kali 3 kali 3 kali manggung Bersama band Lila Mas Aryo ini Udah jalan 3 kali Tapi ternyata Berhenti Karena pandemi Mas Aryo Gimana tuh Kira-kira Ini lagi semangatnya Lagi membuktikan gitu kan Mengenalkan Mengenalkan Gua layak Menggantikan Naga gitu Tiba-tiba Sebenernya lebih sedihnya Karena kehilangan momen Untuk mengenalkan diri Seharusnya kemarin itu Bisa manggung Bisa deket sama temen-temen Dilaku di seluruh Indonesia Kebetulan juga tour itu kan Jadi harusnya punya momen Bagus banget Untuk Bisa ngenalin Secara langsung sama mereka Lebih sedih banget tuh Karena kehilangan momen itu Cuma kalau untuk kehilangan jadwal Manggung sih Hampir semua band Teras saing ya Cuma kalau aku pribadi Sedihnya karena kehilangan momen Yang bagus banget Untuk aku yang baru banget Gabung di Lila Itu sih Lebih sedih banget Karena baru 3 kali Langsung buat ke pandemi Selama 3 kali tuh Apa yang terjadi dengan Mas Aryo dan Lila Di depan Lilaku Yang manggung Mas Aryo kagetnya 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 Ini kok Bertanya-tanya gitu loh Mas Aryo kira-kira Bisa Bagaimana Yang dilaku Nah itu tujuan Pertanyaannya itu Pas manggung 3 kali Responnya gimana Malilaku gitu Kalau ditanya respon sendiri sih Justru bagus banget ya Malah belum Selama aku menjadi solo Malah belum pernah Mendapat sambutan hangat Sedekat itu sama Audiens ya Ya justru Dengan Lila Aku ngerasain Apa ya Interaksi sama audiens Itu bener-bener Intim banget Bahkan lebih Puas ya Puluhan ratusan kali Manggung solo itu Agak kosong gitu Kalau sama Lila justru lebih dekat Apalagi solo Nonton Aku nonton Aku nonton Aku nonton Hei Hei Dia nangis The Voice Ya kan Semua orang Ketika dia manggung The Voice Maksudnya Mas Adil Ngetar lu Pas perjalanan lagi The Voice Ah dia lagi ganti Gitu kan Ah dia lagi ganti Ya kan Ya kita tidak menutup kemungkinan Gitu loh Jadi sama empat kepala Gimana empat kepala Gimana empat kepala ini bisa Ngasih Energi yang baik Buat audiens tuh Lumayan susah Sebagai frontliner Di depan sih Takutnya lebih dikit Kalau ngapain ya Kalau sorot lebih banyak takutnya Kalau salah sendirian Padahal kalau solo kan juga diri in Tokay juga kan Padahal bisa lip sync juga kan Gitu Cuma kalau Kalau Ben berasa Apa ya Empat kepala yang jadi satu Jadi harus Porsinya Sama gitu Jadinya sampai Porsinya vokal doang Yang terhighlight Sama panggung itu sih Mas Dharma Mas Vare sama Siapa tadi Mas Adevin Mas Devin Mas Devin Mas Cepin Habis naik motor sama komeng Mas Devil Mas Devin Mas Devin Mas Devin Mas Darma Mas Devin Mas Devin Mas Sayang Jantung nih Selanjutnya Lagi pulang nih kalau dia balik sini, kalau gue balikin dikasih itu kalau aku ngacem tau namanya udah apa semua, aku tuker orang ya mas Aryo, yaa ada yang gak pilih ini kalau ini lah banggung, gue berjalan ke depan ya makanya kalau ini lah banggung, aktensinya gue ya mas, gue lah iyaa gak ada yang nonton malah gue tenang aja, masa gue banyak, tenang tapi pas hari jadi MC, sepi gila-gila masuk, wah itu baru kata siapa, gue waktu pernah nih warteg jebret, mas yang tadi live ya gitu, udah punya fans nih yaa, iyaa mas tadi fans, saya nonton ini dari live-live bagus, jadi alahnya kemana ini jadi mas Divi ini, mas Pare sama mas Darma ketika mas Aryo masuk nih untuk meng-ransemen musiknya dengan karakter suaranya mas Aryo dan naga kan masih beda ya nah itu cukup sulit gak sih buat buat rombaknya lagi tuh sulit, enggak sih kalau kesulitan gak, Aryo kan memang basicnya penyanyi gitu jadi dia memang udah model-model lagu tuh medannya kayak gimana juga dia udah pasti pernah ngalamin gitu kan tapi kalau aku pribadi kesulitannya sih, memang style-nya Aryo kan dia kebiasaan di solo solo itu kan memang show sendiri gitu gimana caranya orang liatin dia gitu kan nah di band kan nyanyinya band gitu loh ada gitaris, ada basset, drama, ada vocalist jadi porsinya memang cara bernyanyinya Aryo sih memang ada sedikit kita direct sih sedikit kita guide-in, kita direct untuk kayak yuk lu disini tuh bernyanyi sebagai vocalist band ya jadi lu udah gak perlu gak perlu capek sendirian lu seakan-akan lu harus gimana caranya jadi lu harus porsinya harus pas karena yang susah kan porsinya pas kalau range-nya sendiri sebenarnya Aryo tuh sama naga sama range vokalnya sama gitu jadi Aryo tuh nyanyiin lagu Lila tuh memang kayak nyanyiin ya rasanya biasakan-akan Aryo tuh udah nyanyiin lagunya sendiri gitu itu sempet di mas Aryo sempet apa sih ngerasanya yang beda waktu pertama kali manggung nih kemarin nih bareng Lila dari yang tadinya biasa solo kemudian belakang sekarang ada temen-temen band Lila sesek ya bener mas kalau salah kalau solo kan ya udah biasa aja ya kan kalau ngepen salah kan diliatin loh bener loh iya sekarang satpam aja iya itu tadi bilang tuh mas ada satpam tiga orang harus diperhatiin kalau salah kok tiga orang nih mas Aryo? tadi empat sekarang tiga iya kode-kodenya bahayu banget ya lagi tiga sekarang lagi tiga kita sempus nih mas Aryo aduh siapa yuk? aduh iya lanjut lanjut sama kalau kemarin waktu pertama kali banget kalau gak salah dibangkai kemarin nih pertama empat ya empat 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 dan satu lagi pusing nih iya 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 yang satu lagi lagi pusing tuh awal tahun kemarin tuh pusing iya pusing aduh aduh ini lanjut jadi pertama kali Manggung tuh memang bener berasa sesek banget karena apa ya? bener sesek ya? bener sesek karena berasa capek lagu-lagu lila itu memang lagu ya easy listening kan yang memang gampang dinyanyiin dibanding sama lagu-lagu aku yang sebelumnya pernah Manggung Solo dimana lagu-lagu itu pun punya punya medan yang berat buat dinyanyikan susah lah buat nyanyiin dibandingkan dengan lagu lila yang justru sebenernya gampang banget nyanyiin buat singolong udah gampang tapi justru waktu eksekusi waktu hari pertama Manggung justru kayak wah kok segini kok segini berat nyanyikan lagu-lagu gampang ini sebenernya lu berang stretching gak? iya mungkin jadi berasa berat tapi penasaran ini kenapa? ini kenapa kan? harusnya lagu-lagu gini gua makan banget nih harusnya iya tapi waktu pertama kali mungkin lagi adaptasi mungkin ya jadi berasa susah banget untuk bisa satu tapi setelah kedua ketiga itu jadi lebih gampang dan tadinya mau empat ke lima ya pandem ini iya oke jadi yang berat yang pertama itu ya pertama kali naik pandem bareng itu ya itu terus biasanya apa? mas Aryo ngapain tuh misalnya terus ngaku ke temen-temen lila udah gua berat banget nih gua udah kan dia pucet sih ya mas pucet mas udah harnungnya pucet muka hahaha keliatan ya mas jiwi deh itu mas Aryo ngapain biasanya terus untuk mengatasi biar apa ya biar gak kos-kosan gitu maksudnya seseninya tuh ilang seseninya ternyata itu ilang pertama sih gak usah panik sih sebenernya cuma yang bisa ngerasain tuh harusnya cuma aku doang aku berusaha semaksimal mungkin untuk orang lain gak ngerasain jadi memang harus keluarin seribu persen kekuatan di panggungnya jadi setelah turun baru pucet hahaha tadi gimana tadi gimana amanku amanku tapi lifelife lila emang emang identik sama beat sih kita kan kalo live kan jarang banget ngasih jeda buat ngomong speech setiap lagu hajar hajar tiga lagu baru istirahat lihat tadi yang ngomong dia kaget biasa kalo selalu kan ngomong satu lagu ngomong dia kayak gitu kalo dia bilang engga tiga lagu hantam ngomong tiga lagu lah ngomong tiga lagu lah ga bisa nih gue utama tiga lagu sebenernya bukan cuman karena lagunya rapet sih ya cuma gak tau kalau ada ada something gitu lah yang bikin lagu ini tuh kayak jadi susah dibawain gitu maksudnya bukan karena gak biasa doang jadi kayak apa ya tekanan di panggung mungkin itu lah bukan bukan karena bukan cuma karena lagu lila yang dibikin rapet di panggung jadi banyak sesuatu yang lain lah bikin panggung pertama itu jadi berat banget cuman pada akhirnya sih berjalan dengan baik sih emang keliatan ya pak kore? keliatan ya? keliatan memang tapi gue juga nyadarin sih kenapa kenapa itu berat gitu kenapa itu menjadi sesuatu yang berat karena kalo misalnya biasanya penyanyi nyanyiin lagu orang itu dia gak punya beban kenapa? karena dia tuh hanya menyanyikan versi lainnya gitu versi terbaik tetap dari versi originalnya sementara kalo Aryo dia bernyanyi di wilayah dia sudah harus menyanyikan apa? menyanyikan lagu dengan menyanyikan dangdut harus nyanyiin lagu dengan ini versi terbaiknya udah gitu gak ada yang lebih bagus dari ini gitu itu pasti akan jadi beban banget sih itu kalimatnya mungkin masih terbebani dengan gue harus tampil dengan versi gue ini gue nyanyiin lagu gue sendiri gue nyanyiin lagu gue sendiri jadi gue harus ngasih gak ada versi yang lebih bagus dari ini gitu itu apa sih gue juga ngerasa gitu mas Farway, mas Darma, mas Divin ngeliatnya apa sih si mas Aryo ini ketika di panggung gitu manusia sih orang sih ngertinya bener-bener ngos-ngosan salah fisik gitu kan atau sempet kesulitan untuk menyanyikan lagu Lira atau tiba-tiba lirinya ilang ada saat itu ada ada sih kayak gitu sih memang hal yang wajar pas pertama kan memang kita support sih maksudnya apa yang itu kita yakin dia udah dia udah pasti ngelakuin yang terbaik yang bisa dia lakuin gitu tapi kita sadar juga kan gak mungkin pertama bangun langsung perfect iya dia itu proses gitu jangan mas Divin ngomong dulu nih kake camurin dia ngomong dia ngomong dia ngomong pake drum mas Aryo gitu ini dibuka tasnya set isinya kopel kayak nake sem tuh pake macu baseball gak liat tuh coba mas Divin gimana nih soalan-soalan pertama kali ngeliat dia manggung itu sama Lila aku ngeliatnya stamina nya dia belum 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 apa namanya belum ada tafsi belum ada tafsi soalnya kan lagu-lagu ilangnya emang lebih kebeat ya lebih kebeat jadi memang di tadi judi-judi ngerin kayaknya kok sederhana sederhana ternyata begitu iya iya setelah setelah pertama kali manggung itu sempet dia evaluasi gak gak bener nih vokalis begini nih di evaluasi coba yang lain dulu dah gitu gak ada-ada memang pas pertama habis dia atau udah kita pake ini kita udah sepakat jadi pas panggungan pertama itu Aryo udah memang kita lock untuk fix untuk jadi vokalis gila oke oke berarti gak ada trial dulu ya gak ada trial aku juga abis panggung langsung nanyain sih ya paruasnya gimana tadi bla 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 di panggungnya supaya nextnya lebih enak gitu berarti itu udah temen-temen lila udah ini loh vokalis kami yang baru iya udah kayak gitu udah di foto pun iya om kece di foto pun juga udah Aryo fotonya mantap 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 iya lah jadi masih kedepannya masih ingin terus membuktikan bahwa tanpa naga lila tetap ada gitu ya harus enggak bahasanya mungkin gak membuktikan juga sih emang emang lebih ya ya lilanya tetap ada ya lilanya tetap ada ya gitu sih ya lilanya tetap ada dengan vokalis baru yes oke buat temen-temen warta kota live buat sobat WK jangan lupa saksikan terus podcast Skenari bersama kita berdua disini setelah ini kita akan membahas pembahasan lain bersama lilah selama dua tahun ini pandemi kesibukannya ngampai aja ya dan mau ngebahas selama dua tahun lama dulu dari cabut dari sini dua tahun kita mau ngebahas selama dua tahun kita mau ngebahas selama dua tahun oke siapa tau kan pusatnya gak ada kerjaan main Tinder ya kan ya ya oke mas sama WK jangan lupa lupa stay tune terus di podcast Skenari eh jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya